Setelah PSSI memutuskan untuk menghentikan Liga 2 musim 2022-2023, manajemen PSMS Medan membubarkan tim. Buntut dari dihentikannya kompetisi Liga 2 2022-2023 oleh PSSI, PSMS Medan melakukan pembubaran tim di Aula Rizal Nurdin Jalan Imam Bonjol pada hari Jumat malam. Seluruh pemain ofisial serta perwakilan supporter berkumpul dan saling berpelukan dalam acara perpisahan. Mereka menandatangani dua baju atas nama manajemen PSMS sebagai bentuk kemenangan, sebagai bentuk kenangan. Manajemen berkomitmen tetap membagikan gaji pemain sesuai kesepakatan. Meski demikian, PSMS Medan masih berharap agar PSSI dapat mengubah keputusannya untuk tetap melanjutkan Liga 2. Tentunya kita berharap, masih ada harapan ya, masih ada harapan bahwa keputusan SKU itu masih bisa ditinjau ulang ya, masih bisa dilanjutkan Liga 2, ya kami tentu segera akan memanggil pemain yang kembali. Terima kasih telah menonton!